Anda kembali menyaksikan berita TV-mu. Popirsa program penanggulangan tuberkulosis atau TBC dan korban narkoba, khusus putri akan menjadi perhatian serius dari pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara. Penanggulangan tuberkulosis sudah berlangsung di 8 kabupaten kota, sedangkan untuk korban narkoba, PW Asia Sumut berencana akan membangun panti rehabilitasi narkoba khusus putri. Penjelasan itu disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara, El Nita pada peringatan milat ke-102 Asia yang diselenggarakan Asia Sumatera Utara Sabtu pekan kemarin. Peringatan milat ke-102 yang dihadiri ratusan pimpinan dan warga Asia itu berlangsung di gedung dakwa Asia di Medan. Tampak hadir dalam acara ini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hashimsa Nasution, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Abdul Muttolib, serta Pimpinan Organisasi Wanita dan Toko Muhammadiyah lainnya. Gerakan Asia Sumatera Utara dirasakan cukup dinamis. Banyak program yang sedang berlangsung untuk masa periode 2015-2020, diantaranya penyelesaian gedung dakwa Asia, pembangunan gedung madrasa alia Asia, program TB Care, sampai program Pilihanku yang memfasilitasi pelayanan keluarga berencana, khususnya bagi pasangan usia subur. Pada milat ke-102 itu, bertindak sebagai pencerama Lukman Hakim, serta berlangsungnya gerakan amal soleh untuk pengumpulan dana pembangunan pendidikan dan gedung dakwa. Gerakan amal soleh berhasil mengumpulkan dana sebesar 100 juta rupiah. Elnita dalam wawancara khusus dengan jurnalis TVMU Masnal Rifai, menjelaskan beberapa program penting yang sedang digarap Asia Sumatera Utara. Salah satu diantaranya yang ingin kami laksanakan pada saat ini adalah untuk mendirikan panti rehabilisasi korban narkoba putri. Karena banyak anak-anak yang putri yang jadi korban narkoba itu sampai sekarang masih tidak bisa disembuhkan. Karena begini, banyak orang-orang tuanya yang malu untuk memberikan anaknya ke panti rehabilisasi itu. Jadi Asia akan berikhtiar sedaya mampu yang ada bagaimanapun dimulai dari sekarang dan mungkin akan berakhir kapanpun dalam hal ini Asia harus melakukan itu. Sementara dalam pendidikan Asia juga ada SMK tetapi susah mendapatkan izin. Ini juga akan menjadi satu tantangan bagi Asia. TB adalah merupakan satu program dari Asia juga itu di majlis kesehatan. Tetapi TB yang saat ini adalah mendapat dukungan dari pimpinan pusat dan itu juga amanah dari pimpinan pusat Asia. Pimpinan pusat itu mendapatkan amanah dari Global Fund sehingga TB itu berjalan di Sumatera Utara ini di tujuh daerah. Satu di Labuhan Batu, Asahan, kemudian di Simalungun, Deliserdang, Medan, Langkat, Karu. Peringatan milet ke-102 Asia di Medan ditandai dengan berlangsungnya atraksi kesenian dari siswa madrasa Asia. Syekhul Hadi dan Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.